polisi ya cuman dia enggak pakai pakai dinas polisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di bimavlog anjay hampir lagi hahaha halo guys eh komik channel guys ya dan video kali ini sebelum gua lanjutin aja jangan lupa like comment dan subscribe ya guys dan sebus ke 50.000 subscriber supaya gua semakin semangat semangat dan semangat dan mohon maaf ya kenapa hari-hari ini gua lebih agak lambat ngoploat empat hari sekali lima hari sekali karena kesupukan dua sekarang lagi rada-rada banyak guys itu makanya gua pengen kenapa gua ngajak temen-temen para follower gua buat kejar 50.000 subscriber beberapa biar gua semakin fokus eh buat konten nah jadi di video kali ini gua lagi ada di Parindah ya Jalan Datuk Setiama Raja mau ke Sudirman dan eh tujuannya ke Nurpoyen guys daerah Kertama sih ada ada yang mau gua kerjain ada job lah sedikit ya nanti gua konten juga walaupun enggak banyak tapi ada ah dan sekarang lagi ada di Sudirman City kebalap anjay hahaha oke ah gua mau nanyain apa kabar teman-teman teman-teman semua ya apakah kalian baik-baik saja atau mungkin sedang sakit dan eh semoga semoga di lancarkan segala rezeki nya seandainya dari atas segera diturunkan oleh Allah seandainya dari tanah segera dinaikkan oleh Allah begitupun selanjutnya hahaha anjay abang ini lambat motongnya jadi mic yang gua pakai sekarang ini mungkin enggak sama seperti biasa ya guys yang seperti biasanya itu seperti biasanya itu apa dia lebih jelas ke kenal pot satu ke suara gua satu jadi yang ini dia kan ngejelasnya cuman ke suara gua jadi ada dan noise nya guys sedikit tapi enggak terlalu berpengaruh ya dan bakalan gua bakalan beli mic baru karena yang bermasalah itu memang micnya guys jadi ini memang mic ini bekas dari GoPro Hero 4 dan GoPro Hero 4 gua itu udah lama juga rusak karena kejatuhan eh kejatuhan karena jatuh hehehe gitu karena itu pun juga tidak apa tidak tahan air guys jadi ya namanya gua kadang kehujanan enggak sengaja kena cipratan air atau mungkin lupa gua lepas dari apa mounting helmnya gitu kan jadi ya mungkin ada embun-embun yang masuk ke dalam lensa masuk ke dalam gopronya jadi ya dimaklumin aja karena GoPro Hero 4 itu termasuk GoPro yang bisa dibilang lama ya guys ya Oke ini udah gua masuk sipeng tiga depannya di sebelah kanan gua ini pasar malam yang biasa-biasanya anak muda mudi kesini ya guys waduh macet macet gas macet ah begini sih yang namanya apa ya kalau bagian kopling tuh cepat haus tuh ini nih hai 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 hey supaya bakso pak masuk mantap Hai itu pak zigzag 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 lampunya merah guys hehehe ini bisa membuat kopling cepat eh haus sih lagi bagi yang belum bisa lagi yang belum bisa memakni Hai apa lihai dalam berkopling tuh oke eh dan di depan gue ini ada wisma city smart anjau ayo para para suhu-suhu yang pernah menginap di sini beristirahat di sini ah tidak tahu sih mana pendapatnya wih gila ramai cok bisa ramai gini ya maunya dibuat playoffers ya hehehe gila ramai padat ada plat merah cok eh merata booster hehehe enggak lanjir-booster pakai plat merah gila gua kira Oh ini ini membuat macet itu membuat macet jadi tujuan gua ini ke kartama karena ada sedikit job Alhamdulillah Walaupun tidak banyak tapi suguri guys ya wancir goblok 12-an susah masuk bang mantap ini napasnya panjang buat ya anjay ini bimah jadi di bengkel ada polisi ya cuma dia gak pakein dinas polisi jangan dia perhatiin motor gue anjir dan dia nanya motor abang iya abang ya dijual astagfirullahaladzim ini motor perjuangan sih guys motor perjuangan itu gue banyak motornya dari Mios dari Smash lah Smash itu bener-bener motor perjuangan gue itu tahun 2003 bisa dibilang itu dua bulan gaji gua baru saya dapat motor itu yang masih apa kenapa itu lurus ya sama kayak Supra supaya lama wah itu gila tenaganya joss coy cuman dia ngasep guys belum gua belum gua bongkar belum gua ganti udah ada yang nawarin cok anjay yang depannya aduh bangke lah gitu yang udah udah ada yang nawarin gila malam ini apa ya malam rabu cok macek langsung ditawar guys mau diuangkan aja bang ya karena gua mikir ini motor perjuangan gua gak mau gua gak mau ngejual bukan karena memang memang betul-betul gua gak mau jual sih dari motor Smash dari Miosol dari Supra double X dari saya dari FU Barong dari FU Bima ini itu motor perjuangan yang bener-bener perjuangan itu yang Smash pertama kali gua kerja di bengkel oh no itu pertama kali gua kerja di bengkel dan pertama kali gua gajian gua dapet motor itu waktu itu gajian sejuta laparatus atau dua juta lah ya moternya itu lengkap sulat lengkap cuman orangnya butuh cepat guys tapi ngasep minusnya bodi yang gak lengkap gitu makanya itu gua pake dalam waktu berapa bulan ya sekitar tiga bulan lah memang joss lah tenaganya gitu dan yang kedua setelah wasstabu lazim Maxim temen apang-apang nih terlalu berburu-buru sih karena udah di send gitu setelah itu di Miosol gua lama di Miosol guys Miosol gua jual waktu itu sekitar berapa juta ya lumayan juga lah waktu itu gua jual pas ada Miosol dan rezeki juga gua lagi ada jadi gua beli Supra Double X itu memang betul-betul sulat lengkap Supra Double X tau lah guys ya itu tahun berapa tahun 2002 aduh gimana ya itu motornya baru siap bongkar bongkar mesin turun mesin betul-betul lurun mesin nah bodinya full set tidak ada guys jadi gua beli keadaan yang betul-betul tidak ada gitu oke kita mau beli blok kanan ya hehehe tinggal adek nih lucu yang dilihatinnya hehehe lucu nih gak deh yang dilihatinnya orang ngaboe tuh yang bersih-bersih itu yang ngamen karta maka ya ya karta masinnya guys ya ya sih karta masinnya sih ya gua dulu gua berhenti dulu lah di masjid nanti dulu ya guys ya